Hai Gang, awal-awal puasa kayak gini, pasti bawaannya lemes ya! Mau nongkrong, duit udah tipis. Mau pacaran, ntar yang ada batal. Ya, serba salah nih. Enaknya ngapain ya? Ah ya, aku tau! Daripada bingung gak buburit sambil ngapain, nih aku kasih rekomendasi 5 aplikasi yang bisa nemenin kamu ngabisin waktu sampe buka puasa nanti. Apa aja? Like dan subscribe dulu ya! Yang pertama, Zomato. Nah, kalau bulan puasa gini, pasti suka gak sabar gitu ya buat nunggu waktu berbuka. Kadang juga suka bingung gitu mau buka puasa di mana sama makan apaan. Nah, aplikasi yang satu ini cocok banget nih buat nemenin ngabuburit kamu, biar bisa lebih gampang pilih tempat makan yang kece dan enak. Aplikasi ini akan memberikan kamu beberapa rekomendasi tempat makan yang bagus dan kece. Selain itu, kamu juga bisa tau ada menu apa aja di tempat makan yang kamu ingin ketahui. Jadi, kamu udah bisa nentuin dulu deh sebelum kamu datang ke tempatnya. Daripada kamu galau terus lama milih makannya. Padahal kamu lapar banget, hehehe. Yang kedua, BaBe. Hayo, siapa yang masih belum tau sama aplikasi yang satu ini? Nih aku kasih tau deh, BaBe adalah salah satu aplikasi untuk baca berita terkini dari situs-situs berita yang ada di Indonesia dan sudah terkemuka seperti Tribune News, Tempo dan lainnya. Aplikasi ini pastinya bisa banget lho nemenin kamu ngabuburit. Daripada kamu meratin jam terus buat tunggu waktu berbuka, mending kamu baca berita di aplikasi yang satu ini. Selain nambah wawasan, aplikasi ini juga bikin kamu gak ketinggalan berita terbaru. Terbilang ringan buat berbagai jenis smartphone, jadi kamu gak perlu takut sama memori kamu yang terbatas deh. Ketiga, Mobile Legends. Yang satu ini gak mungkin gak tau sih. Kalo kamu gak tau, berarti kamu kurang ga boleh? Hehehe. Game yang satu ini emang lagi booming banget lho. Saking boomingnya, aku diprotes mulu sama kamu karena bahas ini terus. Untung aku tetep cinta sama kamu. Hehehe. Game yang satu ini juga pastinya bisa buat nemenin ngabuburit kamu. Tapi hati-hati ya, Gang. Jangan sampai kamu kebawa emosi pas maininnya. Nanti malah puasa kamu yang batal. Padahal kan tinggal bentar lagi bukanya. Buat yang masih belum tau game apaan sih ini, coba sendiri deh. Hehehe. Yang keempat, YouTube. Zaman sekarang ini berbagai info udah bisa kita dapetin dalam bentuk video di YouTube. Coba pengguna YouTube juga semakin bertambah setiap harinya. Kayak kamu sekarang ini nih, nantarin video Jalan Tikus di YouTube. Hehehe. Nah, aplikasi yang satu ini bener-bener berguna banget buat kamu yang udah ngerasa lapar dan nungguin waktu berbuka. Karena dengan kamu menonton video-video yang ada di YouTube, pastinya bisa ngabisin waktu kamu dan akan membuat waktu kamu berjalan lebih cepat. Enak banget kan? Udah nambah wawasan, terhibur dengan video-video yang ada, terus puasa kamu juga gak jadi batal deh. Hehehe. Yang terakhir, Instagram. Ya, gak beda jauh lah sama YouTube. Kalau di YouTube, kita cuma bisa lihat-lihat video. Tapi, di aplikasi yang satu ini, kamu juga bisa melihat berbagai jenis foto yang di-publish oleh banyak orang. Terus ya, Gang, buat kamu yang nyari baju buat lebaran, aplikasi ini juga cukup membantu kok. Karena banyak banget OL Shop-OL Shop yang mempromosikan dagangannya di sini. Jadi, kan bisa sekalian isi waktu ngebuburit kamu dengan belanja online juga. Nah, buat yang belum move on dari mantannya, kamu juga bisa nih sekalian ke poin mantan kamu. Hehehe, tapi hati-hati lho, nanti kamu malah kepincut lagi. Nah, itu dia Gang, 5 aplikasi yang bisa nemenin kamu ngebuburit. Atau mungkin kamu tau aplikasi lain yang lebih seru dan bisa nemenin ngebuburit kamu juga? Kalau iya, kamu bisa komen ya di bawah, biar aku sama penonton juga bisa tahu. Sebelum kamu tutup video ini, jangan lupa buat tonton video JalanTikus yang lainnya seperti 5 hero yang haram dipakai saat Ramadan, serta gaya hidup orang kaya Zalmano yang gak patut ditiru dari dokter babe. Well, semangat ya kuasanya. Bye-bye, Gang!